Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Kang E.E. di channel Ngobrolin Sound Masjid Oke, hari ini saya pegang sebuah alat Kecil sekali Ringan sekali juga Ini adalah dari audio teknika tipe AT-UMX3 Atau ya, kalau di Bandung sebutnya AT-UMX3 Eh, UMX3 Untuk apa nih alat? Ini adalah sebuah audio interface USB Yang bisa dikonektkan ke smartphone Android Ke smartphone iPhone Ke laptop Windows Juga ke Apple atau Macbook ya Nah, ini tentu apa sih? Ini diperuntukkan buat teman-teman Atau di sini kalau di masjid itu Para ustad Ya, para pencerama yang ingin live streaming Dimanapun berada Dengan interface sekecil ini Ya Ini inputnya ada tiga nih Kita lihat ya, langsung aja Jadi saya sudah mencoba ini Saya coba di laptop saya di Macbook Air Berjalan dengan sangat lancar Mencoba di smartphone saya di Xiaomi Max 3 juga sangat lancar Kemudian di tablet Mi Max Bukan Mi Max Kalau tablet ya Mi Pad Yang apa? 6 Itu juga berjalan sangat Bagus Ya Kita lihat inputnya ada apa aja Kalau Anda lihat di sini Ini adalah input untuk microphone Bisa dynamic Bisa condenser Karena ada Phantom power 24V Lalu ada 2 channel stereo Ini bisa buat apapun Termasuk kalau ada musisi Yang lemah main Misalnya Ini bisa untuk keyboard Sebelahnya itu untuk gitar Ya, karena gitar beda Dia high-z Ya, high impendan Kemudian ada 2 USB di sini Yang sebelah untuk power Ya, baki bisa pakai Artinya di perjalanan Anda bisa live streaming Menggunakan power bank Di sebelahnya koneksitas USB Untuk ke smartphone Ke laptop Nah, ini saya kemarin cobain Kalau dikonekkan kepada Mi Max Kemudian Tablet saya dan laptop Cukup 1 kabel Dia langsung tercatu daya Langsung nyala Tapi Takut-takutnya Handphone Anda Nggak Bisa mengeluarkan daya Dari baterainya Ini sebelahnya bisa untuk Power supply Ya, jadi ada 3 input Microphone Bisa condenser Kemudian ada bisa Keyboard atau gitar Tapi keyboard dan gitar ini Hanya jalan salah satu Artinya di sini Kalau kita balik ke depan Ya, kita lihat dulu deh Bagian depan ya Ini untuk Microphone Jadi ada Pengaturan gainnya Ini luar biasa nih Ya Di mana di Ini ada gainnya gitu Di 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 Sebuah interface gitu ya Kemudian ini ada level Atau level mixingnya Nah, ini ada pemilihan Saklar 48V Sebelahnya Juga sama Ada gainnya dulu Lalu ada Level Nah, ini di atasnya ada saklar Ini saklar untuk memilih Mau keyboard atau mau Gitar Ya Lalu di sini ada saklar Monitoringnya Mau on off Jadi monitoringnya lewat headphone Ya, jadi ini ada Colokan untuk headphone Nah, ini ya Ya, betul Hampirnya kelihatan Ya Kemudian ini ada tombol loopback Ya Loopback ini manfaatnya apa? Gini Kalau tidak memiliki fasilitas loopback Maka ini biasanya cuma satu arah Artinya apa? Kita hanya bisa kirim sound aja Sinyal kepada lawan bicara kita Misalkan buat di zoom ya Atau kalau di talk tuh bisa komal ya Bisa kolaborasi online bareng-bareng Ya Ini pakai Untuk Atau untuk playback Playback dari laptop atau Handphone Ya Jadi semacam monitoring Dan ini juga ada levelnya Ya, kita atur levelnya berapa banyak Bisa Bisa barengan buat karaokean Ya Nah Ini jarang-jarang kalau yang tipe dulu Tipe-tipe sekarang mungkin karena kebutuhan zaman Ya, ini bisa Jadi kalau Zoom Anda bisa menggunakan ini Anda bisa mengirimkan suara Anda Dan juga Anda bisa menerima suara dari Lawan bicara dengan Fitur loopback Dan kita bisa atur Levelnya segimana Ya Nah Jadi Teman-teman Terutama kalau teman-teman saya yang Para pencerama gitu ya Menggunakan ini itu sangat mudah Artinya gini Kalau buat podcast Itu kan kita tidak butuh ada efeknya Jadi cukup Plate aja dari Dari apa yang ada Keluar dari mulut kita Dan sebetulnya kalau buat podcast Buat kita berbicara Pembicaraan itu Sebetulnya tidak butuh Reverb Ya Tidak butuh ada efek Cukup dengan Apa yang aslinya aja Gitu ya Nah Ini Aduh Sorry Kok tiba-tiba gatel Jadi gini Jadi gini Saya kalau Menggunakan Sebelum menggunakan Ada ET ET Apa WMX3 ini Kalau ikut sebuah kelas online Pakai zoom Saya biasa ikut kelasnya Guru kita David Klein Ya Itu Dia cepat sekali Kalau ngajar Maksudnya Dia ngajar Tapi kemudian bertanya Ngajar bertanya Itu kan akibatnya kita Saya priwadi ya Kalau Menggunakan zoom itu Harus Kalau mau menjawab Teken dulu Cari dulu icon ini kan Di zoom kan Untung mute Ammute gitu ya Ammute Kalau di ini Bisa pakai spacebar ya Kalau di laptop Tapi itu kan ribet Nah ini Coba lihat Ya Ini di channel mixer Itu ada tombol mute Ini asik banget Jadi kita gak usah mute Di zoomnya Atau di aplikasi Ya ada mungkin meetingnya Kalau kita mau aman Berbicara Tidak terdengar Pembicaraan kita Maka kita tombol mute Begitu Kita diminta berbicara Tinggal tekan lagi Unmute Tidak usah Mute-unmute Di aplikasi Ini Mempercepat Ya Apalagi kalau pakai handphone Pasti Waduh Masih Scroll dulu Atau gimana Balikin dulu Dari Jumlah peserta Atau dari chatnya Ah Ripet Tapi kalau pakai ini Ini langsung bisa Ini yang Sebetulnya Ya Sejujurnya Saya cari-cari dalam Satu tahun Terakhir ini Aduh Ada gak sih Interface yang kecil Yang udah dibawa-bawa Tapi dia punya Tombol mute Dan unmute Untuk mikrofonnya Dan ini di Audio Tandika WMX3 ini Ada Ya Saya udah coba Tadi saya bilang Udah coba di Berbagai Berbagai Alat Smartphone Tablet Sama Laptop Dipakai untuk Ngerekam juga Oke banget Ya Jadi apa saja Alatnya Ini alat juga Kalau kita buka Ini kemasa Tadi Saya gak Melakukan Unboxing lah Udah biasa Unboxing ya Jadi ini Dusnya kecil juga Isinya itu ya Ini Si alatnya Lalu Kabel USB Kabel USB-C nya Kalau buat laptop Yang gak ada USB-C nya Ini bisa dicabut Ya Jadi Dari USB-A Ke C Atau Kalau buat ini Buat Di Handphone yang USB-C Ya tinggal dipasang Adapternya Ya Ini ringan banget Paling juga Ngenyampe berapa ya Saya perkirakan sih Paling 100 gram lah Mungkin Ringan Pokoknya ringan banget Ini Ya Dan ini bentuknya juga Profesional banget Jadi buat teman-teman Yang ingin Meningkatkan Kualitas Live streaming Anda Mau di Zoom Mau nanti di TikTok Di IG Atau di Apapun Nanti di OBS Gak macam Ini sangat Membantu Meningkatkan Kualitas Suara Ya Jadi Jangan hanya Fokus dengan Kualitas gambar Tetapi juga Anda harus bisa Meningkatkan Kualitas Suara Nah ini Sudah 24 bit 192 Kilohertz Jadi sudah Dengan spek Yang sangat Tinggi Ya sudah Sangat cukup Sebenarnya dengan 16 bit Sudah Untuk kebutuhan Streaming itu Sudah lebih dari cukup Tapi kalau Anda Mau Lebih meningkatkan Kualitas Bisa pakai yang Mode 24 bit Ya Oke Sekian Overview dari AT-UMX3 Audio interface USB yang Sangat Simple Sangat Mudah digunakan Dan juga Ini Fitur-fiturnya Sangat cukup Untuk kebutuhan Pribadi Oke Sampai jumpa Di Overview berikutnya Salam Jangan lupa Comment Like Dan subscribe Katanya Kata orang-orang Begitu ya Sampai jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh